Intro Tenhak ungkap isi pertemuan dengan calon pemilik baru Manchester United. Proses penjualan Manchester United memasuki fase penting, saat ini calon pembeli sudah memasuki tahap presentasi kepada pemilik, direksi bahkan staff pelatih. Manager Manchester United, Eric Tenhak sudah bertemu salah satu calon pembeli yaitu Sir Jim Radcliffe, pemilik bisnis kimia Ineos ini sudah bicara langsung dengan Tenhak dan juga Chief Eksekutif Richard Arnold. Radcliffe jumpa Tenhak dan Arnold pada Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023, sedangkan salah satu calon pembeli lainnya Seijasim bin Hamad Altani hadir pada Kamis. Jim Radcliffe bertemu dengan Tenhak ditemani Dave Brailsford, pria yang dikenal punya tim sepeda di Inggris, Tenhak mengaku tak banyak hal yang dibicarakan. Tenhak mengatakan hanya pertandingan yang dipikirkannya saat ini, dia menilai masalah penjualan klub sepenuhnya jadi tugas dari jajaran direksi. Ya, saya baru saja bertemu mereka, jabat tangan, tapi saya fokus ke pertandingan, kata Tenhak seperti dikutip Metro. Kami bakal menjalani duel penting lawan Fulham pada hari Minggu, fokus kami sepenuhnya di pertandingan itu, biar yang lain mengurus masalah investor, dia menambahkan. Pemilik baru bisa menentukan arah kebijakan transfer Manchester United di musim panas mendatang, Eric Tenhak pun berkepentingan dengan ini kalau ingin mendatangkan pemain berkualitas. Ketika ditanyakan apakah ada pesan khusus untuk investor Manchester United, Tenhak ogah menjawab itu. Tidak, tugas saya saat ini fokus ke pertandingan, jadi lebih baik bicara soal Fulham saja, ini laga besar dan kami harus siap untuk itu, katanya. Eric Tenhak mengaku tim asuhannya sudah tidak mungkin memenangkan gelar Liga Inggris musim ini. Namun, pelatih asal Belanda ini sangat berharap Setan Merah dapat merengkuh mahkota Liga di musim 2024. Setan Merah juga masih bersaing di Piala FA dan Liga Eropa. Namun, di Liga mereka saat ini duduk di urutan ketiga klasemen Liga Inggris dan tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Tenhak telah mengakui bahwa Manchester United telah membuat kemajuan di musim pertamanya di klub tersebut, dia percaya bahwa timnya telah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka dapat bersaing di papan atas klasemen musim depan. Marcus Rashford bisa lebih baik dari Robin van Persie. Lewati rekor Cristiano Ronaldo dengan cetak 25 gol untuk Setan Merah di ajang Eropa, Rashford kini cuma butuh 4 gol lagi untuk melewati catatan van Persie. Manager Manchester United Eric Tenhak, mendukung Marcus Rashford untuk menjadi pemain pertama klub yang menembus 30 gol semusim dalam 10 tahun. Rashford mencetak gol kemenangan Manchester United atas Real Betis 1-0 pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa, Kamis lalu. Dengan tambahan tersebut, Torehan Sang Penyerang telah menyentuh 27 gol di lintas ajang sejauh musim 2023 bergulir. Tercatat, Robin van Persie menjadi pemain Manchester United terakhir yang mampu mencetak 30 gol dalam semusim, tepatnya pada musim tahun 2012 sampai tahun 2013 atau kala musim pamungkas era Sir Alex Ferguson. Pundi gol Rashford berpotensi bertambah saat Man United menjamu Fulham pada perempat final Piala FA di Old Trafford, Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023. Prediksi perempat final FA Cup, Manchester United vs Fulham Manchester United akan menjamu Fulham pada babak perempat final FA Cup 2023. Laga antara Manchester United vs Fulham akan berlangsung pada Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Duel Manchester United vs Fulham akan digelar di Stadion Old Trafford, Inggris. Pada laga tersebut Manchester United dipastikan bakal kehilangan Chasemiro. Pasalnya pemain asal Brazil tersebut harus menepi karena sanksi kartu merah yang didapatkannya. Kondisi tersebut membuat Ten Hag makin kehilangan opsi pemain di lini tengah. Mengingat Donny van de Beek dan Christian Eriksen masih menepi karena cedera yang mereka alami. Selain tiga pemain tersebut, Alejandro Garnaccio juga dikabarkan harus menepi karena cedera pergelangan kaki. Namun kabar baik juga diterima oleh Ten Hag terkait kondisi pemainnya. Dimana Antoni dikabarkan bisa bermain usai beristirahat selama satu laga. Ditambah Marcel Sabitzer yang dikabarkan bisa tampil menggantikan peran Chasemiro. Melihat kondisi tersebut tampaknya Manchester United masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Fulham. Mengingat Manchester United memiliki rekor yang cukup bagus ketika bertemu dengan Fulham. Tercatat sejak 2010, Manchester United belum pernah kalah ketika bertemu dengan Fulham. Manchester United terakhir kali kalah melawan Fulham pada kompetisi Liga Inggris 2009. Sejak saat itu tim berjuluk Setan Merah tersebut sama sekali belum pernah kalah dari Fulham. Dari lima pertemuan terakhir Manchester United juga memiliki rekor yang impresif ketika berhadapan dengan Fulham, dimana Manchester United berhasil meraih empat kemenangan dari lima laga. Sementara pada satu laga sisanya Manchester United meraih hasil imbang saat melawan Fulham. Jika melihat catatan tersebut tampaknya Manchester United memiliki peluang menang yang lebih besar ketimbang Fulham. Perwakilan Qatar sudah tiba di Carrington, Manchester United segera bebas dari tangan keluarga Glaser. Delegasi Qatar Sports Investments dilaporkan telah tiba di Carrington untuk mengakuisisi kepemilikan Manchester United dari keluarga Glaser, investor dari Qatar yang dipimpin oleh Seijasim Altani kembali menunjukkan minat serius setelah beberapa waktu lalu mengajukan tawaran resmi mengambil alih kepemilikan klub raksasa Liga Inggris tersebut. Dilaporkan oleh Football Daily via Fabrizio Romano, delegasi Qatar yang mewakili Seijasim itu telah tiba di tempat latihan Manchester United di Carrington, delegasi Qatar telah tiba di Carrington untuk melanjutkan diskusi terkait penjualan Manchester United, tulis Fabrizio Romano melalui Twitter. Selain itu, Fabrizio juga menambahkan bahwa grup Ineos yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe akan berada di Manchester minggu ini, hal tersebut menunjukkan bahwa penjualan Manchester United telah berada dalam tahap yang sangat krusial. Sebelum Liga Inggris 2023 berakhir, kabarnya negosiasi akan segera rampung. Sementara penjualan Manchester United telah dinantikan oleh pendukung setan merah yang telah dibuat kecewa dengan kepemimpinan keluarga Glaser. Seperti diketahui, keluarga Glaser telah menjadi pemilik sah Manchester United sejak membeli Manchester United dari McManus dan Magnier pada 2005 silam. Hanya saja, dalam satu dekade terakhir pemilik sah tersebut tak bisa lepas dari kritikan karena dianggap tidak becus untuk mengurus klub. Keluarga Glaser hanya memikirkan keuntungan yang tidak dibarengi dengan perbaikan atau peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Old Trafford. Oleh karena itu, ketertarikan Seijasim Altani untuk mengakui sisi Manchester United tentu telah menjadi harapan bagi pendukung, pasalnya, Seijasim juga mengaku sudah menyiapkan sejumlah dana untuk membawa Manchester United kembali ke puncak masa kejayaan mereka di Liga Inggris maupun Eropa yang dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Victor Oseman tidak mau tutup pintu untuk penawaran Manchester United. Victor Oseman menjadi salah satu pemain yang masuk ke radar Manchester United untuk bursa transfer musim panas 2023. Hal itu tidak lepas dari performa impresif dia bersama Napoli. Pemain asal Nigeria itu sudah menyumbangkan 23 gol dari 28 pertandingan lintas kompetisi pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Kontribusi Oseman membawa Napoli menguasai klasemen sementara Liga Italia dan lolos ke perempat final Liga Champions. Dirinya turut menyumbangkan dua gol saat Iparten OPEI menang 3-0 atas Eintracht Frankfurt pada leg 2 babak 16 besar Liga Champions, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Kedua golnya tercipta pada menit ke-47 dan 53, produktivitas Oseman membuat namanya berada di daftar teratas pemain incaran Manchester United. Ia bersanding dengan bomber Tottenham Hotspur, Harry Kane, yang juga masuk pantauan setan merah. Pasalnya, Eric Ten Hag, memprioritaskan penyerang baru pada bursa transfer mendatang. Oseman memilih menjaga segala opsi untuknya tetap terbuka. Ia menyiratkan kemungkinan pindah ke Manchester United tetap masuk dalam pertimbangannya. Saya tidak tahu masa depan akan seperti apa, menurut saya, saya ada di jalur yang benar. Pada akhir musim saya akan bertemu para agen saya dan membahas soal kelanjutan karir. Saya juga akan bicara dengan pihak klub, karena saya berterima kasih kepada Napoli. Kami akan mencari solusi terbaik bersama-sama, tutur Oseman. Kontrak Oseman masih menyisakan 2 tahun di Stadion Diego Armando Maradona. Pihak Napoli pun diakini ingin mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu lebih lama. Mereka juga takkan ragu memasang harga tinggi untuk peminat pemain mereka itu. Manajemen klub diklaim memasang harga hingga 100 juta euro untuk tim yang ingin memboyong Oseman. Marcus Rashford lewati rekor Cristiano Ronaldo buat Manchester United di ajang Eropa. Marcus Rashford mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan tipis 1-0 Manchester United atas Real Betis di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Manchester United sukses melangkah ke babak perempat final Liga Eropa setelah menyingkirkan Real Betis dengan agregat 5-1, Marcus Rashford menjadi pahlawan kemenangan setan merah pada leg kedua, di mana ia mencetak satu-satunya gol kemenangan timnya atas Los Verdes Blancos. Tambahan gol tersebut membuat Rashford melewati rekor gol Cristiano Ronaldo untuk United di ajang Eropa. Mega bintang asal Portugal itu tercatat mengemas 24 gol untuk setan merah, sementara Rashford kini unggul satu gol atas Cristiano Ronaldo. Selain itu, Skuauka menyebutkan bahwa Rashford juga menjadi pemain termuda yang merengkuh 23 gol di kompetisi besar Eropa untuk setan merah, sekaligus menjadi pemain termuda Inggris yang mencetak 25 gol di panggung Eropa, penyerang internasional Inggris tersebut akan berharap tampil sejak menit awal saat United menghadapi Fulham pada perempat final Liga Eropa, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, malam. Terima kasih telah menonton!